Pembuatan batik tulis, pucuk rebung, kombinasi bungung jumpa, plok semawi Ada pun alat dan peralatan yang dibutuhkan adalah Cantik, kompor kecil, wajan kecil, gawangan, tingklik, celemek, pensil, penghapus, penggaris, kuas, Bapak plastik, mangkuk kecil, sendok, dan sarung tangan Ada pun bahan yang digunakan untuk membatik adalah Kain mori, lilin, bahan pewarna yang digunakan adalah Indigoso atau pewarna kuning dan biru Rapid atau pewarna merah Dan bahan pembantu warna terdiri dari nitrit dan HCM Dan bahan pembantu pelorodan adalah soda Ada pun tahap pembuatan batik tulis yaitu 1. Membuat motif batik di kertas putih roti 2. Memindahkan motif ke kain mori atau memolak 3. Mencanting bagian motif menggunakan lilin atau malam atau bisa disebut kelowok 4. Mengisi motif dengan isen-isen batik 5. Meneruskan pembuatan motif di sisi belakang atau bisa disebut dengan pengulangan 6. Menutup bagian-bagian yang tidak ingin diwarnai Proses ini disebut dengan istilah menembok Proses pewarnaan Proses pewarnaan ada beberapa teknik Sistem colek dan sistem celu Tahap-tahap pewarnaan colek yaitu 1. Sebelum proses pewarnaan Kain terlebih dahulu dilakukan perendaman menggunakan TRO Atau fungsinya sebagai sabun untuk membuka serat kain dan memudahkan penyerapan warna Selama 10 menit 2. Mencolek bagian-bagian motif dengan menggunakan kuas sesuai dengan warna yang diinginkan Proses ini dapat dilakukan 2 kali dari bagian depan dan belakang untuk menghasilkan warna yang lebih maksimal 3. Setelah kering dicelupkan kelarutan HCL dan nitrit sebagai fiksasi atau pengunci warna kemudian dibilas dengan air bersih 4. Tahapan selanjutnya Menembok atau menutup bagian-bagian motif dengan dilin atau malambat Setelah selesai proses menembok Selanjutnya proses pencelupan kewarna yang terakhir sesuai dengan warna yang diinginkan Selanjutnya finishing Proses menghilangkan lilin dari kain dengan cara memasak menggunakan panci Ada pun campuran air yang digunakan untuk melorodan adalah soda abu dan air bersih Dicampur lalu dimasak sambil mendidih Kemudian masukkan kain sambil diaduk dan diangkat Setelah dicuci dengan air bersih, kain dijemur atau dianginkan Selesai sudah hasil mematih, sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!